Halo assalamualaikum nah sekarang hari kedua sekarang hari Rabu hari kedua kita di Tasik Malaya dan kita lagi ada di galerinya Adifatar spesialis HMPK ya spesialis HMPK kelas kontes SNI standar nasional Indonesia Nah kita akan belajar ikan kontes langsung jadi gue juga kagak ada basic untuk pengen kontes kita akan langsung belajar sama-sama jadi buat kalian yang pengen belajar ikan cupang kontes bisa langsung tonton video ini nah jangan lupa like comment subscribe kita akan belajar kelas kontes kebetulan beberapa hari lagi akan ada acara kontes secara skala nasional di Tasik Malaya di Payung Luris dan akan dihadiri oleh Adi WG Bell dan buat kalian dikasih silahkan mampir dan kita akan belajar disini bareng kameramen kemarin Inska ya siap Nah Afinska kameramennya jangan lupa di follow Instagramnya dan kita akan langsung ke Adifatar Nah ini beliau Adifatar Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak nah ini beliau Adifatar nah ini spesial HMPK semua ya Iya Mpk semua nah HMPK semua disini nah pasti yang mau saya tanyakan ini yang pertama kalau HMPK ini dia nggak perlu perawatan ketapang atau enggak karena kebetulan nggak ada ketapang sama sekali Oh jadi ya dibiasain dari awal gitu kalau ketapang sih kalau lagi putuh emang ketapang juga mulai dari burayak sampai ukuran baby ya gitu kalau udah baby saya lepas ketapang gitu jadi biasain nanti buat di arena kontes jadi air bening pakai bening jadi dari kecil perawatannya udah dibiasain tanpa ketapang jadi dari gede nanti taruh juga itu harus juga itu jadi nggak sesuai lah nanti ikannya di air bening jadi kalau kontes itu enggak ada mereka ketapang juga ya Oh enggak ya bening ada bening Nah itu yang pertama dan kita akan bertanya nah untuk kelas kontes ini yang ada di sini HMPK jenisnya apa aja untuk dipasangnya kalau disini ada beberapa jenisnya dari mulai koi keisi marble sama baseball baseball juga ada beberapa kelasnya ada di Tragongelap ada di Kombi juga ada kayak gitu juga nah ini boleh dibuka setnya boleh boleh kita akan bukain untuk kita tanya langsung untuk yang masuk ke kelas mananya dan ikan jenis anda yang masuk ke kelas kategorinya kita akan sama-sama belajar nah ini kebetulan HMPK semuanya kita akan buka satu-satu nah ada kelas koi yang sekarang besok ada di Tasikmalai kita akan tanya untuk kelas koi yang ikan di sini yang masuk ke kelas koi yang mana nah ini masuk kelas koi yang ini juga sama masuk kelas koi juga ini nah kategori kelas koi itu masuknya itu bisa kategorinya apa aja kalau misalkan warna dulu ya jangan sampai ada sisik tebal Oh jangan sampai ada sisik tebal ah contoh misalkan 50% 60% ya lebih dari 50% sisik tebal itu udah masuk ke kelas marbel atau pensi udah masuk ke contohnya yang ini nah contohnya yang ini ini udah masuk ke kelas pensi marbel Oh ini udah masuk ke kelas pensi marbel karena sisiknya itu udah hampir full ini 80% sisik putih ya sisik putih iya bisa dibilang sisik pensinya gitu loh pensinya berarti yang masuk ke kelas koi yang nggak ada sisik kayak gini ya di badan nah ini masuk ke kelas koi nah besok akan ada acara kontes setelah nasional sendiri yang akan diturunkan amunisinya mana nah kebetulan saya tadi lihat yang ini progres buat turun yang ini dua udah masuk ke nih juga yang marbelnya marbel juga masuknya masuk banget nah ini juga udah enak banget nah untuk kelas untuk pas mau ini saiznya sekarang udah masuk di ukuran anak-anak luar itu kan ya reguler nah kalau biasa jualan jalan di m2 berarti kalau untuk kontes regulernya dia nah ini untuk reguler disitu total bodynya aja ke mana reguler itu di atas TL ya ternyata lalu eh empat kompat lebih empat lebih lebih ya soalnya baby maksimal itu dikeluh di nasional tuh telnya empat telnya empat nah untuk nah sendiri berarti sini untuk spesial HMPK nya itu jenis HMPK nggak ada main seri atau Jayan gitu Oh enggak kalau Jayan selesai saya main kalau Jayan nggak main alasannya alasannya aja yang itu mungkin ya memang berat juga SDN tempat kayak solitaire juga gede-gede kan ukuran 30 perawatan dari baby itu udah masuknya gede-gede udah masuk gede-gede ganti airnya tuh harus rutin ganti airnya maksimal sehari sekali ganti air full maksimal sama minimal dua hari sampai tiga hari udah ganti terus itu untuk solitaire juga beda ya ukurannya beda ukurannya ukurannya 30 30 minima 30 30 saya selesai selesai cepat gede kalau ini 15 15 20 15 20 kalau Jayan 30 202 kali lipat aja jadi beda banget perawatannya Nah untuk CT sendiri kenapa enggak main nah kendalanya itu pakan kalau dicetak itu pakai pakai otomatis kan full jentik kuncuk kalau cek iya itu wajib wajib juga enggak bisa kutir-kutir sih bisa sekali-sekali kutir juga cuman kalau CT kan otomatis jadi si tulangannya itu lebih harus keras untuk ngaruh banget buat tulangan jadi ada faktor-faktor disini kenapa enggak main Jayan ataupun hal protel Nah kita akan lihat lagi untuk disini berarti yang jual amunisinya itu yang udah siap jual atau ada yang bahan juga bahan juga ada kayak yang ini bahanan kan ini masih under baby ya belum masuk baby Oh ini masih solitaire dia ini under baby-nya under baby-nya misalkan bukan ya ini baru-baru ini usia ini usia berapa ini usia dua belan setengah masih dua belan setengah udah di solitarian solitarian jadi biar cepet melar ekorannya Oh biar enak biar enak rekornya Nah kalau misalnya ada yang lainnya untuk amunisi yang siap kontes di harga berapa misalkan ada yang mau langsung turun tanpa merawat jadi pengennya yang siang yang siang-siangnya di harga berapa kalau yang buat dikoyak kalau dikoyak bisa di atas 300 di bawah satu juta di bawah saya 300-1 juta gitu yang udah siap turun siap turun kalau misalnya selain koi disini ada apa aja kalau misalnya untuk kelas kontes nah itu lainnya ini ya ini dragonya ini kelas dragonya dan gelap ya dragong gelap Iya nah untuk masuk di dua kelas ini masuk dua kelas bisa bisa-bisa baseball bisa telefon bisa objek bisa masuk kedua kelas nah untuk kelas meraka ada yang bilang kelas meraka kelas meraka-kelas merakanya itu di kelas mana kalau sampai sekarang sih masih di beskolan ayah masih di beskolan ya cuman sekarang kok itu keras banget keras juga kali pas banget sekarang beskot juga udah masuk di Grand Cepio udah ada yang masuk keren ngalahin ikan beskolan Oh sekarang udah ngeri-ngeri udah bagus-bagus udah bagus-bagus nah kelas meraka jadi koi sekarang udah masuk ke kelas meraka nah yang disini yang dipanen berarti usia 12 setengah perawatannya sama aja atau ada yang tidak kalau buat under baby ya itu lebih sering ganti air banget sipon lah minimal sipon sehari-hari setiap hari tiap hari ngejar size juga pakannya pakannya kalau buat kayak gini putih samancu aja putih samancu kalau misalnya ikan kontes dia pantangan pakannya itu apa casut itu nggak boleh sama sekali atau bewek-bewek bisa masih masuk sekali tapi kalau casut nggak bisa enggak alasannya itu proporsi badannya proporsi badannya terlalu mulut nah kita akan belajar untuk kekurangan ikan misalnya untuk masuk kelas kontes ada enggak satu contoh yang misalnya ikan itu yang nggak bisa masuk kategori kontes misalnya ada trouble dikit minusnya ya minusnya contohnya misalkan ini kayak ikan ini masuk di kelas koi ikan bagus yang ini mulai kepala ekor enak kalau kita lihat teliti di ekor ujung atas itu ada lipatan di atas ujung ekor ini ada lipatannya ada lipatan Nah itu nggak masuk masuk itu minus itu minus juga jadi mempengaruhi nilai juga nah ini ada satu HMPK ini termasuk multi-color ini progress juga sendiri progres ini progress juga baru dua kali berit saya ini baru dua kali berit nah ini ada pemerannya juga pasti kalau misalnya kalian lihat pengen ada yang bertanya email rata-rata untuk kontes biasanya enggak dijual lah kalau disini kalau misalnya ada yang pengen biasanya kalau ikan kontes rata-rata yang saya datang itu mereka enggak lepas tinggal nah kalau asli kalau saya sendiri sih sebenarnya lepas ya kalau buat posting emang jarang posting email cuma kalau ada yang tanya coba harga saya jual aja berarti jauh wang enggak juga soalnya gini kalau kita enggak lepas kasihan juga orang yang pengen ngebreed orang yang pengen usaha dari HMPK kan nggak punya emailnya bagus gitu karena kita nggak bisa berbagi nah bener ya jadi berbagi kalau email itu jalur belakang masih hanya istilahnya gitu jadi akhirnya itu dijual jalur belakang nggak diposting nggak jadikan bisa langsung DM Adifattar nah kita akan lihat lagi kalau yang diraksana itu bahan juga atau gimana kalau yang ini mungkin ini bukan buat kontesans ya Oh ini bukan buat ini baru cetakan pertama saya membuat multi yang ekor rebar ya jadi masih cetakan yang pertama masih cetakan pertama cuman si ekor udah lumayan masuk ke HMPK ya jadi masih progresan gitu ya progresan masih progresan nah untuk bicara ngebreed sendiri susah nggak sih untuk nyetak ekor rebar atau misalnya ada apa itu yang saya tahu tuh hitung pelangan kalau asing gini gimana kalau saya sendiri anti itu kalau pertama Allah saya turun APK saya nanya-nanya ke senior ya hitung pelangan itu orang-orang ganjil telan kedepnya kan harus sama katanya kalau saya sekarang udah enggak udah enggak ngerti saya yang berpilih aja feeling aja yang penting ekor female sama ekor memang itu enak cukup udah saya beri udah di beli duit itulah nah sekarang dibuang pilih karena kalau sendiri untuk di HMPK itu udah berapa lama amainnya saya udah tiga tahun tiga tahun fokus di HMPK sampai sekarang sampai sekarang jadi udah fokus di HMPK yang pengen nyari amunisi HMPK khusus untuk kontes kebetulan akan ada nasional terima kasih banyak yang udah nonton sehat-sehat mungkin semuanya Assalamualaikum selamat menikmati